Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashwari enggan berkomentar lebih jauh soal adanya anomali dan penggelumbungan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Dia menyebut bahwa perhitungan suara masih dilakukan. Menurut dia, jika ada pertanyaan dan permintaan klarifikasi, maka KPU akan menelusurinya satu persatu. C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan yang kita gunakan, ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Sebelum bisa komentar soal itu ya, tapi intinya proses-proses rekapitulasi di kecamatan kan sudah hampir selesai semua. Kemudian di kabupaten-kota juga sudah mulai rekapitulasi di kabupaten-kota juga sudah hampir selesai semua. Bahkan sudah mulai provinsi itu sudah melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Yang direkap provinsi ini kan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten. Yang direkap teman-teman KPU kabupaten adalah hasil rekap di masing-masing kecamatan. Itulah yang akan dijadikan dasar nanti pada ujungnya adalah rekapitulasi di tingkat nasional. Sebagai mana yang kita saksikan bersama rekapitulasi di tingkat nasional ini, pertanyaan dan permintaan klarifikasi itu kita telusur satu persatu. Kalau ada catatan keberatan dari para saksi tentang perluan suara. Dan misalkan ya seperti di PPLN kemarin kan begitu dilihat formulir di hasil dari PPLN pada misalkan ya kenapa di sebuah TPS, kenapa di sebuah KSK itu angka pemilih jumlah angka pemilih di PK, daftar pemilih khusus yang tidak masuk di PT kok jumlahnya banyak. Lalu kemudian kan bisa ditelusuri satu persatu. Kemudian kalau ada salah hitung, salah tulis kan ditelusuri satu persatu. Jadi saya kira itu nanti yang akan kita jadikan dasar sampai dengan penetapan hasil akhir, batas akhirnya tanggal 25 tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih.